Hah? Buset, 5 juta Yo guys, back again with us, Koko and Cici Driver Selamat siang semuanya guys Selamat hari Senin ya Biasanya kan kemarin-kemarin gue Ini kok miring ya videonya Tuh, siapa tuh di belakang Selamat hari Senin semuanya guys Biasanya kan gue belakangan ini On bednya di weekend ya Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu Hari ini pas kebetulan gue ada waktu luang di hari Senin Jadi gue mau coba lagi On bed di hari Senin Kayak apa nih situasinya Kalo weekdays Tapi on bednya bukan di Tangerang Gue akan on bed di daerah Peak dan Jakarta Utara dan sekitarnya Karena gue mau nganterin si bos ini nih, Cici Dia ada kayak seminar gitu, workshop apa? Workshop makeup Makeup di Peak Jadi gue nganterin dia Gak di nunggu dia Jam 12 sampai jam 5 rencananya Gue akan on bed Kita lihat seberapa gacor di daerah Jakarta Utara sana guys Sebelum on bed, sebelum menuju Jakarta Gue mau mengajak kalian Melihat-lihat sedikit Kegiatan di usaha utama gue Ini nih, Z Auto Care Jadi ini gue lagi mau pick up mobil customer Dan mobil tersebut akan dipoles dan di coating Nah ini gue on the way dulu ya Alright, on the way guys Oke, kita udah sampe nih guys Ini dia Mobil yang mau dipoles Kita cek dulu guys Sebelum peserah terima Oke, saatnya kita let's go Wah, bawa Fortuner nih guys Nge-grab pake ini asik kali ya Ini interior Fortuner VRZ yang 2016 Mobil gue keliatan kecil banget jadinya ya Gile Untuk pekerjaan utama gue itu Poles mobil ya Nah, untuk polesannya itu Gue menyediakan jasa antarjemput mobil Dan home service juga Jambo Detabek Jadi buat kalian yang Gak sempet datang ke workshop Gak sempet nganterin mobil Gak sempet jemput lagi Kita memberikan kemudahan Dengan antarjemput Atau Datang langsung ke rumah kalian Dikerjakan langsung di rumah Sekarang gue on the way dulu Ke workshop ya Alright, udah sampai di workshop nih guys Itu mobil yang baru kita pickup tadi ya Fortuner Itu di antrian kedua Sekarang kita mau selesain Mobil antrian pertama dulu nih Honda Brio Pasien pertama untuk hari ini ya Udah selesai di poles ya Drak? Iya, udah selesai Nah, ini kita lagi Ngapain nih? Touching Touching, touching dong Lagi finishing, finishing ya Touch up Kayak gini-gini kita bersihkan plastiknya Yang putih-putihnya juga Iya Terus nanti Selasalah juga akan kita touch up Untuk eksterior sih Bodi sama kaca udah selesai ya Iya Nah, ini kalian bisa lihat Hasilnya kurang lebih seperti ini Kalau setelah dipoles Nah, ini pelak pun kita bersihkan Ini pelak keberapa mas? Ketiga Ketiga Yang muda yang mana? Yang belah sana Belah sana ya? Oke Oke, ini yang beforenya ya guys ya Kalian bisa lihat Agak berkerak ya Ada tanah-tanah gini Ada anode-anode asfal Terus ini di selasalah ini juga hitam-hitam Nanti akan dibersihkan dengan cara kayak gitu Di kuas Yang ini yang afternya Bannya juga disikat Dan disemir Jadi kayak baru lagi ya Warna karet gini Semir kita water-based Jadi nggak berminyak Terus selasalah ini juga sudah bersih Nanti ini ada Retesan-retesan air Akan di touch up Paling terakhir Kita akan bersihkan lagi Tapi kurang lebih Hasil akhirnya seperti ini Nah, ini beforenya Sekarang kita bahas Yang mau dikerjakan nanti ya For toner ini paketnya Express Jadi paket express coating itu Akan dipoles dan dilapisin Dengan nanoseramik dua kali Di bagian bodi Kita cek Ini beforenya ya Kondisinya Tuh, ada kerak-kerak tanah Ada bintik-bintik hitam nih Noda-noda aspal Ini untuk bagian velg ya Beforenya Lalu untuk bagian bodi Kita bisa lihat Ada Goresan-goresan halus Ada noda-noda jamur Itu nanti akan dibersihkan dulu Sebelum di coating Ini sebenarnya Yang bikin kusam itu Karena banyaknya Baret-baret halus Dan goresan yang Nggak terlihat oleh Kasat mata Harus pakai lampu Kayak gini nih Coba nyalain Nah Kalian bisa lihat nih Kayak goresan rambut Dan ada Titik-titik air gitu ya Kayak jamur Nah makanya hitamnya ini Nggak Celing gitu Nggak Kalau di mata tuh Seperti nggak Ting Gimana sih Bahasa yang benernya gue Nggak tahu Pokoknya kinclong deh Jadinya Kalau nanti setelah dipoles Kalau sebelumnya kan Kayak gini ya Kayak tadi yang gue tunjukin Selain body Sama kelak Kita akan touch up Seperti ini Grill-grillnya nih Kalian bisa lihat Ada noda air juga ya Percak-percak Ini juga nanti akan dibersihkan Sampai ke sini juga nih Lalu eksteriornya Bagian yang plastik-plastik gini Juga akan dibersihkan Jadi Nanti akan kembali hitam Seperti bawaan pabrik Yo guys Ini udah hari kedua Gue mau ngasyunjuk Hasil akhir Pengertian Fortuner yang kemarin guys Nah ini hasil akhirnya Warna hitamnya jadi lebih Keluar ya Lebih mengkilap Dan jamur-jamur Ataupun Lecet halus juga Sudah hilang Mantap Kemarin yang disini juga banyak ya Tuh Ini udah hilang guys Tara Lanjut kita lihat Bagian velgnya Ini sudah dibersihkan Dan disemir Sampai ke sparkboard ya Sparkboard depan juga Dan velgnya juga sudah dibersihkan nih Satu-satu guys Aduh bentar ya Nah ini Kemarin kan ini banyak Noda-noda crack tanah Disininya ya Sekarang sudah bersih Selanjutnya kita cek bagian kaca Udah licin dan bersih juga Lalu Kita cek juga Bagian plastik yang ini Kalau kalian ingat Di bagian plastik ini Mungkin kan banyak rak tanah juga nih Sekarang sudah enggak guys Sudah balik hitam Seperti Pabrikan Ini hasil akhir Secara keseluruhannya ya Untuk yang Chrome-Chrome ini Belum di touch up Nanti terakhir akan ada Finishing touchnya lagi guys Tapi kurang lebih Hasilnya seperti ini Kita lihat dari Sisi belakang Oke kurang lebih Seperti itu ya Hasil akhirnya Setelah mobilnya dipoles Dan di coating Sekarang kita lanjut Ke video on beatnya guys Nah untuk pengerjaan Mobil kecil Seperti Brio ini Biasanya kita kerjakan berdua Pengerjaannya itu Kurang lebih 10 jam lah Dari pagi Jam 7 ya tadi ya Kurang lebih Nanti estimasi selesainya Jam berapa Jam 3 jam 4 Jam 3 jam 4 Berdua Nah kalau untuk mobil yang belakang tuh Fortuner Karena gede banget Biasanya Bertiga atau berempat Tergantung dari Paket dan kondisi Jadi untuk Tenaga operasionalnya Akan disesuaikan Dengan paket dan kondisi Dan yang jelas Semua mobil yang masuk itu Pas kita Apa ya Kita kejar Satu hari selesai Jadi kalian gak perlu Nunggu lama-lama Biasanya Masuk jam 7 Paling telat tuh Jam 7 malam lagi Udah selesai Bisa diambil Yowes Gue titip ya Thank you semua Selesai 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 Kira ya tugas pertama gue selesai Ada tugas kedua Yaitu nganterin Sang kanjang ratu Cici ini Ke tempat Di ping mana sih Oh di Malpik Oke Sekarang gue udah sampe Di Peak nih Mau nurunin si Kanjang ratu ini Setelah itu Baru kita Lanjut Onbeat guys Gue udah drop istri gue ya Di Peak Avenue Sekarang saatnya Kita online Tanpa banyak Basah-basih Tanpa banyak Cingcong Kita online dulu guys Go Car dan Grab Car Kayaknya gue mau ngambil lah Sekitaran Peak Fluid Dan daerah Jakarta Utara aja ya Kalau ke pusat Selatan situ Takutnya nanti gue kecebak Gancil Genap Gak bisa balik lagi ke sini Soalnya kan Gancil Genap Mulain jam 3 Jadi Gue akan coba sortir Untuk orderan yang daerah-daerah sini aja guys Sekaligus gue mau nyobain Maxim nih Karena banyak yang request ya Suruh coba Maxim Ini ada fitur antar kota ya Coba kita lihat Hah Buset 5 juta Kemana Aduh Udah ngeri Peak Avenue kok posisi Penanda Buset Sampai ke Sumatra guys 5 juta 100 Tapi ini apa Jadi ini iklan Ada yang mau beli helm Lah Jadi jualan helm dia Kocak Malah jualan helm Makanya dari kemarin tuh Gue agak kurang suka ya Rada jarang pake Maxim Karena Setelah gue buka tuh Gue perhatiin Banyak yang anehnya guys Banyak negatifnya Beberapa kali tuh Gue pencet yang paling deket Misalkan 5 ya Kita ambil 5 orderan 3 nya itu Banyak Commentnya tuh Notes nya tuh Order fiktif gitu Atau bahkan ada yang Orderan yang ngaco Kayak gitu 5 juta Ternyata dia jualan helm Ada yang kemarin 3 juta Tapi ngantre ke Sumatra Barat Dan Notes nya tuh Nganterinnya barang aneh-aneh deh Jadi Gue rada Ill feel aja gitu Sekarang jam 13.10 Gue mau mencoba Ngetem dulu ya Ini gue di depan Mall Peak Avenue Coba nunggu 10 menit lah Soalnya ini Pas ada di Petir Merah nih Kita liat ya Berapa lama kita bisa Mendapatkan orderan Ngetem banyak juga ya Ini depan Gue rasa ya Kemungkinan besar sih Grab juga nih Dan Belakang pun banyak guys Liat Wih dapet guys Orderan pertama kita hari ini Dari Grab Daerah Peak ke Pademangan 52 ribu Bersihnya Wih cakep nih Let's go Asik nih Orderan pertama hari ini Dibuka dengan yang kakap Bersihnya 50 ribu Lebih Cuman ini ada dua pilihan Rute nih Lewat tol Cuman 20 menitan Lewat jalan biasa 44 menit nih Moga-moga aja nih Penumpangnya mau lewat tol lah guys Dengan paferi ya Iya Oke Mau lewat tol atau jalan biasa nih Jalan biasa aja Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini cuma 20 menit Tapi tadi si penumpang memutuskan untuk lewat jalan biasa Akhirnya gue menghabiskan waktu sampai hampir 1 jam 1.13 Sekarang gue baru sampai di 14.13 Barangkali ada penumpang yang menonton video gue juga Minta tolong untuk lebih empati Maksudnya kalau ada memang pilihan yang lebih cepat lewat tol Ya kalian harusnya sih memang diharapkan untuk membayar tol Dan kita lewat tol dengan rute yang tercepat dan terdekat Memang hitungan argo di aplikasi itu memang sudah yang rute terdekat dan tercepat guys Jadi tolonglah lebih ada empatinya Gue juga mau merespon ada yang komen belakangan Apa gue di setiap video tuh suka ngeluh Kalau kayak gini gue bukannya ngeluh ya Cuman lagi cerita aja Jadi tolong bedain antara ngeluh terus sama lagi cerita gitu Sama menurut gue juga harusnya dari aplikator yang lebih tegas ya Jadi setiap kali kita mau booking Harusnya tuh dari pihak aplikator tuh Menekankan atau menginfokan ke si penumpang Kalau rute yang harus diambil tuh rute yang ini nih Set gitu Yang tadi tuh lewat tol Dan memang harus ada biaya tol yang dibayar Kalau menurut gue sih gitu win-win solutionnya Karena kalau si driver online ini tidak bertanya Mau lewat tol atau jalan biasa Takutnya nanti penumpangnya gak seneng Memang tolnya tuh dibayar Ya mau gak mau kan Tapi ratingnya tuh dikasih bintang 1 Yang ujung-ujungnya merugikan si drivernya juga Takutnya kayak gitu doang Kalau si drivernya tuh main bodo amat gitu Gue lewat tol aja Orang rutenya lewat tol Ya memang pada saat itu si penumpangnya bayar tolnya Tapi pada akhirnya takutnya si penumpangnya gak seneng Kita sebagai driver dikasih bintang 1 Ujung-ujungnya kita juga yang rugi Entah kena peringatan atau bahkan bisa suspend gitu Ya ini jadi pengalaman gue juga ya Tadi gue lupa karena gue udah terlalu semangat Ngeliat argonya tuh 50 ribu Argo kakap ya kan Jadi gue lupa Harusnya tuh tadi gue bertanya dulu pak Mau lewat tol atau lewat jalan biasa sebelum gue pickup Kalau pilihannya jalan biasa Dan gue liat jalannya tidak terlalu menguntungkan Tidak nyaman Ya harusnya sih gue cancel aja tadi Cuman ya sudah lah Nasi sudah menjadi hubur Penumpangnya udah gue dropin juga Uang juga udah masuk Ya udah mau gimana lagi Ya udah segitu dulu sharingnya Sekarang saatnya kita online lagi Sekarang gue berada di daerah-daerah sunter ya Pada mangan Ini gue lagi ngetem di pinggir jalan Udah jam setengah tiga Tuh kan guys Kalau di Maxim banyak yang kayak gini nih Notes-nya Ntar penipu lah Ntar opik lah Ntar apalah gitu Jadi makanya gue agak gak terlalu feeling ya Pake Maxim Sekolah Pak Gading 26.000 Boleh lah ya Yang ini guys Daripada kita Ini Menganggur Oke ini yang barusan ya Dapet dari sekolah Ke apartemen Gading 26.000 Ya oke lah Daripada nganggur Gue ketiduran lama banget Sampai udah jam tiga lewat cuy Otw dulu nih Jemput penumpang kedua Dengan Audrey Oh masih free ya Oke Alright alright Penumpang kedua hari ini selesai guys Dari Gokar Dapet 26.000 Sekarang gue berada di daerah Kelapa Gading Update sementara Sudah jam 15.34 Penghasilan dari Gokar 26.400 Dan Grab Car 52.800 Gue akan mencoba ngetem lagi disini ya Sekitar 10-15 menit Ngambil orderan jarak deket lah Yang 20-30 ribu Setelah itu Rencananya gue akan langsung Orderan searah ke Peak Karena jam 5 istri gue selesai Tapi kalo nanti sampe jam 4 disini Belum dapet Berarti gue langsung Nyalain orderan searah Ke Peak Soalnya dari sini ke Peak itu Sekitar 30 menitan lah Waduh Udah jam 4 guys Belum dapet Orderan lagi Ini yang terakhir ya tadi 26.400 nih Gak dapet-dapet lagi Grab juga loh Bisu banget Tuh Gue putuskan sambil Melipir aja ya Ke daerah Peak Sambil nyalain order searah Jadi nanti pas jam 5 Istri gue selesai disana Terus gue juga nyampe Oke lah guys Kita underway ke Peak dulu ya Eh selamat menikmati wah, sudah sampai peak guys ini orderan searah tidak dapat nah, ini dia nih bos saing nih, sudah kelar seminarnya nih wihihih, si bos sorry non oh iya, maaf ya non macet, sesuai titik ya non iya dong alright guys, si bos besar ini sudah dijemput, dan kita sudah lapar, jadi mau mampir ke tempat happening yang baru di peak ya, namanya by the sea di peak 2 guys, judulnya hari ini kita jalan-jalan nih jalan-jalan nganterin dia bensinnya dibayarin sama grep sama gokar gitu aja ya, soalnya gue gak ngitung hitungan pendapatan hari ini secara detail karena gue menganggap hari ini kayak ogah-ogahan gitu gue narik masa dari jam 1 sampai jam 5 cuma dapet 2 orderan jadi daripada gue dianggap menshare yang tidak memotivasi ya yaudah gue anggapnya hari ini narik on bid itu buat bayarin bensin jadi kita jalan-jalan gue dan dia nih jalan-jalan bensin dibayarin sama grep sama gokar buat yang penasaran ya dari grep tadi gue dapet satu orderan 52.800 dan dari gokar 26.400 totalnya 79.200 ya pas lah tadi gue sudah hitung dengan odometer kurang lebih gue berjalan 100 kilo lah hari ini sampai nanti pulang ya 100 kilo kan kalau dibagi 12 itu 8,3 liter berarti bensin menghabiskan bensin 85.000 hari ini ya pas lah impas yaudah segitu dulu video vlog on bidnya ya sekarang gue mau lanjut makan bagi yang masih kepo ikutin terus sampai guys ini tinggal nyari parkirannya aja jadi yang susah disini nah kita mau makan disini guys mamilana kitchen disini kan ya ini first stop kita guys di fishbowl noodle ya second stop habis makan yang pedas-pedas kita minum yang segar ini beli apa? ini beli apaan? ini beli apaan? jasmin green milk ternyata by the sea ini isinya toko-toko baju ya putih gitu lah toko makanannya cuma satu atau dua gitu tadi jadi cuma nyobain doang dan sekarang gue mau makan beratnya di footstreet peak 2 guys ikutin terus ternyata pantai pasir putih yang di peak 2 tadi tuh lagi ditutup ya belum dapet ujin lagi dari pemdanya jadinya gue nyasar sampe sini guys ada kanal-kanal gini kayak di clarky singapur disana juga ada tempat main tuh sama tempat makan selamat menikmati selamat menikmati barbeque jadi kita tetep nyari tempat barbeque ya balik lagi di footstreet 1 ada tuh namanya Mr. Park waduh akhirnya nyampe mobil berhubung kita sudah kelaparan banget nih langsung aja kita on the way ke footstreet 1 di Mr. Park eh terbalik dong saking lapernya ya terbalik guys menurut gue langsung aja kita on the way ke Mr. Park yang ada di footstreet 1 let's go let's go banyak banget wow masih belum kenyang habis makan daging butuh yang manis-manis guys ini es krim kelapa guys terus dikasih topping ada nata de coco mese seres sama roti sama jelly-jelly gini enak gak? enak enak es krim kelapa aduh enak banget tuh es krim sekarang saatnya kita pulang enak ngem gimna Auchan bagus jangan OUT 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati thank you for watching I am Coco Driver signing out